Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT Kita patut banyak bersyukur kepada Allah atas nilmat yang Allah berikan kepada kita Sampai saat ini Ustaz sering mengulang ucapan Ustaz ini Meskipun kita dalam keadaan masih diuji oleh Allah Kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa belajar Mengkaji ilmu-ilmu Allah SWT termasuk pada pelajaran kali ini Oke anak-anak, selanjutnya kita akan Ustaz dan kalian semua Melanjutkan pembahasan pada buku Pendidikan Agama Islam Silahkan kalian dibuka buku PAI-nya Halaman 40 dan halaman 41 Masih pada bab Rasulullah Idolaku Seperti yang sudah Ustaz sampaikan kemarin Kita harus mempunyai idola Dan idola kita ini idola yang bisa kita contoh Kemarin kita sudah belajar tentang Nabi Dawud AS Maka sekarang kita akan belajar Kisah keteladanan Nabi Sulaiman AS Seperti biasa Ustaz ingatkan kepada kalian semua Tolong sebelum kita belajar apapun Kita baca dulu materi yang akan disampaikan Termasuk materi tentang kisah teladan Nabi Sulaiman AS Silahkan kalian baca terlebih dahulu Insya Allah kalian baca ini gak akan lama Cukup 5 menit selesai Dan membaca ini memang diperintahkan oleh Allah SWT Bukan hanya kepada kita Tapi melalui Rasulullah Muhammad SAW Makanya kemudian surat pertama Wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad Adalah tentang membaca Ikhro Dalam surat Al-A'la Maka kalian Ustaz minta tolong Tolong sebelum mempelajari materi apapun Bukan hanya pelajaran Ustaz Apapun anak-anak dibaca terlebih dahulu Materi yang mau kita pelajari Oke anak-anak Kita lanjutkan Pada pembahasan Nabi Dawud AS Rasulullah Idolaku Kisah teladan Nabi Sulaiman Maaf ya tadi Nabi Dawud Ustaz sampaikan Yang Ustaz maksud adalah Kisah teladan Nabi Sulaiman Siapakah Nabi Sulaiman Nah ini anak-anak Nasab Nabi Sulaiman Nasab itu adalah keturunan Begitu ya Nasab itu keturunan Nabi Sulaiman itu keturunan Siapa Nah nanti kita bahas Oke anak-anak Mari kita bahas Sulaiman bin Dawud Nabi Sulaiman itu puter Nabi Dawud Bin Isya Bin Uwait Bin Abir Bin Salmun Bin Nahshun Bin Uwain Uwain Nadab Bin Irm Bin Hasrun Bin Faris Bin Yahudah Bin Yaakub Bin Ishak Bin Ibrahim Nabi Sulaiman adalah puter Nabi Dawud Berarti Nabi Dawud ini Punya anak Namanya Sulaiman Oke lanjut anak-anak Nah mujizat Nabi Sulaiman Jadi Kemarin kita belajar tentang kisah Nabi Dawud Yang menang melawan raja Yang lalim Kemudian Nabi Dawud diangkat menjadi seorang Nabi Seorang Raja juga Nah kemudian Nabi Dawud Wafat Langsung digantikan oleh putranya Nah ini namanya Nabi Sulaiman Nah berikut ini mujizat Nabi Sulaiman Anak-anak Jadi Dapat Satu nih Dapat memerintahkan kepada manusia Hewan angin dan jin Jadi Nabi Sulaiman itu Bisa memerintah kepada manusia Bukan hanya manusia Hewan angin dan jin Perintah oleh Nabi Sulaiman Luar biasa ini ya Luar biasa Kemudian Angin bertiup Atas perintahnya Ketempat yang ia kehendaki Tadi Di nomor satu Sudah disebutkan Tapi ini Lebih berjahat lagi Bahwasanya Perintahnya Nabi Sulaiman Kepada angin itu Sesuai dengan keinginan Nabi Sulaiman Kalau Nabi Sulaiman pengen ke barat Dia ikut ke barat Pengen ke selatan Dia ikut ke selatan Begitu Ini Mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman Yang ketiga Menundukkan setan-setan Untuk melayani Nabi Sulaiman Masya Allah Luar biasa ini ya Setan pun Jenjen itu Melayani Nabi Sulaiman Di antara mereka Ada yang dapat membangun istana Luar biasa Dan benteng-benteng Ada yang bertugas Menyelam di laut Luar biasa ini ya Untuk mengeluarkan Mutiara dan batu-batu mulia Masya Allah Ini Keistimewaan yang dimiliki Atau mu'jizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman Nah anak-anak Kita ini Kalau ada pertanyaan Ustaz ada enggak Di antara kita Umat Nabi Muhammad ini Yang mempunyai Keistimewaan Seperti Nabi Sulaiman Ada anak-anak Tapi tidak selengkap Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Kalau Nabi Sulaiman memang lengkap Umat Nabi Muhammad ini juga Di antara umat Nabi Muhammad ini Mungkin di antara kalian Teman-teman ini Teman-teman kelas 5 ini Di antara kalian Bisa jadi di antara kalian Mempunyai keistimewaan Yang mirip seperti Mu'jizat Nabi Sulaiman Bisa jadi lah ya Ustaz katakan bisa jadi Ya begitu ya Tapi tidak selengkap Nabi Sulaiman Selanjutnya nih anak-anak Nomor 4 Mengikat setan Supaya tidak melakukan kejahatan Masya Allah Ini luar biasa nih Mengikat setan Jin Supaya tidak melakukan kejahatan Jadi kalau Dibiarkan Bisa jadi Akan melakukan perbuatan Yang enggak baik Makanya kemudian Oleh Nabi Sulaiman diikat Supaya tidak melakukan hal yang enggak baik Gitu ya Sama halnya dengan manusia nih anak-anak Kalau manusia ini Manusia itu ada yang baik Ada yang enggak baik Gitu ya Ada yang beriman kepada Allah Ada yang enggak beriman kepada Allah Yang beriman pun juga ada yang baik Ada yang enggak baik Makanya Sama lah kita ini Dan kita ini selalu diingatkan oleh Nabi Muhammad Sekarang Ustaz Nabi Muhammad kan sudah wafat Ya Nabi Muhammad sudah wafat Tapi kan Ada penggantinya Ada pengwarisnya Siapa ya Para ulama ini Para kiai Ya Yang mengingatkan kita Kemudian yang kelima Mengerti bahasa binatang Wah luar biasa nih Jadi Nabi Sulaiman ini Faham dengan bahasa binatang Binatang apapun anak-anak Mau semut Mau burung Mau kambing Pokoknya semuanya Ya Ustaz bisa enggak Nabi Sulaiman berbicara dengan virus Bisa jadi Bisa amat sangat bisa Ya Kalau seumamanya Nabi Muhammad Sulaiman hidup Di zaman sekarang Insya Allah beliau bisa berbicara dengan virus Jadi virus covid ini Bisa diajak bicara Kemudian minta kepada Allah Supaya virus covidnya ini Segera Di Kembalikan Kebalikan Gitu ya Tidak membahayakan manusia Itu bisa jadi Gitu ya Bisa jadi seperti itu Karena Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah Berbicara dengan binatang Dengan apapun Ustaz Bisa enggak Nabi Muhammad itu berbicara dengan binatang Oh bisa Banyak kisah tentang Nabi Muhammad yang Berkomunikasi Berbicara dengan hewan Banyak ceritanya ya Kapan-kapan bisa ceritakan ya Sekarang kita bahas khusus tentang Nabi Sulaiman Nomor 6 Nabi Sulaiman selalu dikabulkan doanya Doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan Allah Walau biasa nih Nabi Sulaiman ya Kemudian Yang ketujuh Memiliki kerajaan besar Dan kaya raya Nah ingat Kerajaan Nabi Sulaiman luar biasa Tapi anak-anak Bukan ini aja Mujizat Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman juga ibadahnya kuat Seperti ayahnya Seperti Nabi Dawud Uh luar biasa Kuat beribadah Di malam hari sudah bangun Begitu Nabi Sulaiman Makanya kemudian Ayo kita mencontoh Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Oke anak-anak Nah sekarang Ustaz ingin Menunjukkan sebuah tayangan film Tentang kasih sayang Nabi Sulaiman Terhadap hewan Kasih sayang Nabi Sulaiman Terhadap manusia Nah oke Tolong kita simak dengan baik Dengan baik Kemudian Kita bisa ambil pelajaran Apa yang Terjadi Kepada Nabi Sulaiman Dan Waktu itu Itu ya Mari kita Ikuti bersama Tentang kasih sayang Nabi Sulaiman Alas subhanallah Maha suci Allah Maha besar Allah Yang telah memberikan kemampuan Kepada raja kita Masuk angin Sehingga ia dapat Tentang kasih sayang Nabi Sulaiman Bagaimana kabar kalian Baik Baginda Ada yang ingin kalian sampaikan Ada Baginda Kemarin saya melewati sebuah kota Dan mendengar penduduk berbincang-bincang Mereka sangat ingin bertemu dengan Baginda Tapi karena istana Baginda cukup jauh Mereka mengurungkan niatnya Untuk bertemu dengan Baginda Menurut hamba Bagaimana kalau Baginda Dan kami semua yang ada disini Berkunjung ke kota itu Iya Baginda Saya setuju dengan rencana tersebut Iya kami juga setuju Baginda Menurut hamba Itu rencana yang bagus Baginda Baiklah Kalau begitu siapkan pasukan Dan semua yang diperlukan dalam perjalanan Kita akan berangkat sekarang Baik Baginda Amba Terima kasih Terima kasih Raja Sulaiman dan Pala Tertaranya Akan segera lewat Ayo cepat-cepat Masuk ke dalam tanah Atau kalian akan terinjak oleh mereka Cepat Bo Ada apa ya Aku tidak tahu Kita tunggu saja Ayo cepat-cepat Ayo percepat langkah kalian Wahai para semut Jangan berburu-buru Kami akan menunggu sampai kalian semua sudah masuk ke dalam tanah Terima kasih yang mulia Semoga Allah melindungimu Aduh lama sekali ya Sabar Mungkin sebentar lagi Ada apa wahai Baginda Wahai semua pengikutku Di depan kita ada serombongan semut yang sedang melintas Aku mendengar percakapan mereka Yang sangat ketakutan akan terinjak oleh kita Karena itulah Kita berhenti sejenak di sini Maha suci Allah Yang telah memberikan kemampuan kepada Raja Sulaiman Sehingga mampu memahami bahasa binatang-binatang Iya Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan itu Kecuali Raja kita Sulaiman Benar Kita lanjutkan kembali perjalanan Setelah semua semut-semut itu Masuk ke dalam sarang mereka Wahai temanku Sepertinya aku baru melihatmu Dari manakah asalmu? Aku berasal dari negeri sama Kalau boleh tahu Iring-iringan apakah ini? Oh Ini rombongan Raja Sulaiman Beliau adalah seorang raja yang bijaksana Dan memiliki kekuasaan yang besar Oh iya? Di negeriku juga ada seorang penguasa Dia seorang wanita Kekuasaannya pun cukup besar Ia dan rakyatnya menyembah matahari Benarkah? Pasti Raja Sulaiman tertarik akan hal ini Aku ingin sekali melihat negeri sama itu Maukah kau mengantar ke sana? Oh tentu Ayo Maafkan hamba Baginda Persediaan air kita sudah menipis Menurut saya Sebaiknya kita berhenti di sini Untuk menghenti persediaan air Baiklah Menawal Cepat beritahkan kepada seluruh pasukan Untuk berhenti dan beristirahat di sini Baik Baginda Pengawal Kemana hut-hut? Cari dia Aku ingin menyuruhnya mencari sumber air di sekitar ini Baik Baginda Hai saudaraku Apakah diantara kalian Ada yang melihat hut-hut? Hut-hut si burung Iya kau lihat tidak? Tadi aku melihat dia terbang Tapi entah mana Wah Dia pergi tanpa izin baginda Sulaiman Pasti beliau akan murka Lalu Lalu bagaimana aku harus mengatakannya ya? Maaf Baginda Hamba tidak berhasil menemukan hut-hut Apa? Pergi kemana dia? Tidak ada yang tahu Baginda Tapi Setelah seorang pasukan Sempat melihatnya terbang menjauh Kenapa dia tidak meminta izin Lebih dahulu kepada aku? Jika ia kembali Aku akan menghukumnya Kalau perlu Aku tidak akan segan-segan Untuk menyembelihnya Mengawal Iya Baginda Perintahkan kepada yang lain Untuk mencari sumber air Baik Baginda Wah Subhanallah Itu sungguh istana yang luar biasa Itu istana kerajaan Sabah Sepertinya Bagus sekali bangunan itu Ayo kita kemenara sana Wah Wah luar biasa Bila kami kembali Bila kami kekuasaan Apakah persediaan air kita Apakah persediaan air kita Saat ini sudah mencari Sudah bagus Bagus Lalu bagaimana dengan Hut-Hut? Maafkan hamba Baginda Sampai saat ini Kami belum mengetahui Di mana keberadaannya Hmm Kemana perginya Hut-Hut? Lihat Baginda Itu dia Si Hut-Hut Dari mana saja kau Hut-Hut? Kenapa kau pergi Tanpa izin terlebih dahulu Kepadaku? Karena kecerobohanmu Aku akan memberimu Hukuman yang sangat berat Dan hukumannya Aku akan menyebelihmu Maafkan hamba Baginda Hamba sangat menyesal Pergi tanpa seizin Baginda Namun Izinkan hamba Menyampaikan berita Yang menurut hamba Baginda yang mulia Belum pernah mengetahuinya Berita yang belum pernah Kupetahui Berita apa kerana? Wahai Hut-Hut Semoga berita itu Cukup penting Sehingga Membebaskanmu Dari hukumanku Tentu Baginda Ini hal yang sangat penting Untuk Baginda ketahui Baiklah Cepat ceritakan padaku Tadi Hamba singgah Ke suatu negeri Di sana Hamba melihat Sebuah istana Yang sungguh indah Dan megah Lalu? Negeri itu Bernama Sabah Dipimpin oleh seorang ratu Yang bernama Balkis Hamba melihat sendiri Bagaimana Ratu Balkis Bersama rakyatnya Sedang menyembah matahari Baiklah Yang kau sampaikan Bersama rakyatnya Sedang menyembah matahari Baiklah Yang kau sampaikan Memang cukup penting Kesalahanmu kali ini Aku maafkan Oh Terima kasih Pak Duka Jangan senang dulu Karena kebenaran berita Yang kau sampaikan Harus kau buktikan Baik Baginda Apa yang harus Hamba lakukan Tunggu sebentar Pengawal Ambil kertas Dan juga pena Baik Baginda Ini Baginda Pena dan kertasnya Silahkan Oh Terima kasih pengawal Kau pergilah ke negeri Sabah Dan bawa surat ini Surat ini harus sampai Ketangan Ratu Balkis Setelah itu Kau harus langsung pulang Jangan berkeliaran lagi Dan kita akan Tunggu jawaban Ratu Balkis Di Baitul Bang Baik Baginda Akan hamba laksanakan Pak Wahai para penasehatku Aku ingin tahu Tentang keadaan negeri Dan rakyatku Adakah yang ingin Kalian melaporkan Wahai yang mulia Negeri Sabah Berada dalam Pertanangan dan kedamaian Rakyat kita pun Tidak ada masalah Yang serius Selain pencuri-pencuri Kecil Yang bisa kami Atasi yang mulia Bagaimana dengan Wilayah kekuasaanku Apakah perlu Kita perlu Atasi Oh Apa ini Hah Sebuah surat Dari siapa Gerang selatih Dengan nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Aku Sulayn Nabi Allah Dan Penguasa Baik Diutus untuk Menebarkan Keimanan Dan ketakwaan Pada manusia Aku mendengar kabar Bahwa Ratu dan rakyat negeri Sabah Telah menyembah Selain Allah Ketahuilah Tidak ada yang patut Disembah Selain Allah Karena Dialah yang mencintakan Seluruh alam semesta Beserta segala intinya Termasuk matahari Yang ratu Sembah Oleh karenanya Aku menyuruh Ratu dan seluruh Rakyat negeri Sabah Untuk beriman Dan pertatuan Hanya kepada Allah Dan tidak menyembah Selainnya Sesungguhnya Kalian dalam Kebodohan Dan kesatuan Yang nyata Segeralah Minta ampun Kepada Allah Bila tidak Aku akan Memerangi kalian Atau Allah Akan menurunkan Kemurkaannya Kepada ratu Dan rakyat Negeri Sabah Siap Apa maksud Kataan Penasehat Coba kalian baca Turang aja Lancang sekali Dia pada ratu kita Memangnya Siapa dia Apa dia belum tahu Kehebatan ratu kita Wahai ratu Kita harus beri pelajaran Pada Sulaiman itu Benar Biar dia tahu rasa Bagaimana pendapat kalian Tentang isi surat itu Surat itu Bernada ancaman Negeri Sabah ini Adalah kerajaan Yang besar Kita tidak boleh Tunduk begitu saja Padanya Kita jangan Juga abas hati Kita belum tahu Kehebatan Sulaiman ini Seberapa besar Kerajaannya Dan seberapa banyak Kepala tentaranya Jadi sebaiknya Kita berhati-hati Kami tidak Genta Kami siap berperang Kita mempunyai Pasukan yang besar Dan kami siap mati Dengan membela Negeri Sabah Dan Tuhan kita Namun Keputusan tetap di tangan ratu Ratu sangat bijak Dan kami semua siap Menjalankan apapun Yang menjadi keputusan ratu Kalian memang Pemberani Dan begitu setia Aku bangga sekali Terima kasih ratu Namun Menurutku perang adalah Jalan terakhir Sebisa mungkin Kita harus menghindarinya Lantas apa yang Akan teratur lakukan Apakah diantara kalian Ada yang pernah Mendengar perihal Sulaiman ini Sampai saat ini Kami belum pernah Mendengarnya Apa pernah mendengarnya Sekarang coba Kau ceritakan Iya Kau pernah mendengar Bahwa Sulaiman Adalah seorang Penguasa di Bayatul Magdib Dan dia adalah Seorang yang Adil Tidak sana Dan tidak tegak Dalam memutuskan Suatu perkara Tanahnya besar Dan megak Dan pengikutnya Sangat setia Menurut kabar Yang Kau dengar Raja Sulaiman Juga memiliki Kemampuan yang luar biasa Sehingga dia mampu Mengatur binasai Sama memiliki Gantin dan Bangsanya Segitu Demikianlah yang Aba dengar Mengenai Sulaiman Benarkah apa yang Sampai saat ini Baik Penasih Aku minta kepada kalian Untuk merundingkan Masalah ini Dan besok pagi Aku ingin mendengar Hasil rundingan Kami Baik Kita tidak boleh Membiarkan ratu Menyerah segitu Saja pada Sulaiman Kita memiliki Pak sukan Dan segitu Yang banyak Kita juga memiliki Kekuatan yang besar Dan keluar Ya Engkau benar Kita serang saja Mereka tercepatnya Dengan kekuatan penuh Agar mereka tahu Bapak negeri Sama tidak gampang Untuk kita Kulukran Benar Dengan begitu Kita dapat memperluas Wilayah kekuatan kita Dan kita akan memperoleh Keuntungan yang Lebih banyak lagi Dengan nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Ketahuilah Tidak ada yang patut Disubah Selain Allah Karena Dialah yang Berusaha Seluruh alam Serta segala istinya Termasuk matahari Yang rakyat Oleh caranya Aku seluruh ratu Dan seluruh rakyat Untuk beriman Dan bertakwa Hanya kepada Dan tidak Menumbah Selain Setungguhnya Kalian dalam Kebodohan Dan kesusatan Yang nyata Segeralah Minta ampun Kepada Allah Bila tidak Aku akan Memerangi kalian Atau Allah Atau menurunkan Kemurkaannya Kepada rakyat Dan rakyat Yang rakyat Benarkah apa yang Sampai Suleman Apakah benar Aku dan rakyat Dalam kebodohan Dan kesat Siapakah Allah Yang dianggung-anggungkan Pengawas Panggil Para penasehat Untuk menghadap Kepada aku Ditinggalkan Baik Silahkan penasehat Sekarang Aku ingin Mendengar Hasil rundingan Kalian Tentang Teruah Suleman Melalui Baiklah Kami bertiga Sepakat Bahwa untuk Mempertahankan Kekuatan Ratu Di negeri Sabah Alangkah Baiknya Kita segera Menyerang mereka Dengan kekuatan Penuh Agar mereka Tahu Bahwa kita Bukan Negeri yang Kecil Dan lemah Yang mudah Ditundukan Apalagi Hanya dengan Selembar Kertas Saja Negeri Kita adalah Negeri Yang besar Dan Yang dipimpin Oleh seorang Ratu Yang mulia Ratu Bagi Kami Menjawab Kanakan Kita Harus Untuk Sekarang Menyiapkan Serangan Panjang Kalian Berani Memutuskan Sesuatu Kata Meminta Izinku Aku Tidak Setuju Dengan Pendapat Tanda Aku Memiliki Rencana Lain Aku Berniat Untuk Mengirimkan Hadiah Yang mewah Dan Maha Kepada Raja Suleman Semoga Hatinya Menjadi Lunyak Dan Terpesona Tapi Apakah Ratu Yakin Rencana Ini Akan Berhasil Tidak Perlu Takut Penasehat Aku Sudah Menimbang Segala Situ Akunya Berarti Ia Orang Yang Lemah Dan Kita Akan Perang Namun Bila Ia Menolak Aku Akan Mempersimbangkan Tawarannya Penasehat Segera Laksan Baik Ratu Maaf Baginda Ada Dua Orang Dari Negeri Sabah In Bersemu Dengan Baginda Raja Persilahkan Mereka Masuk Baik Saja Kami Datang Dengan Membawa Pesan Damai Dari Ratu Kami Yang Mulia Ratu Balkis Penguasa Negeri Sabah Ya Aku Sudah Tahu Maksud Kedatangan Kalian Kalian Datang Kedatangan Dengan Membawa Hadiah Untuk Melulukan Hatiku Benar Begitu Bukan Benar Yang Mulia Kalau Begitu Sampaikan Kepada Ratumu Aku Tidak Butuh Hadiah Hadiah Itu Katakan Kepada Ratumu Allah Yang Maha Kaya Telah Memberiku Kekayaan Yang Berlimpah Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Menyainginya Kerajaanku Sangat Luar Tidak Hanya Meliputi Manusia Kami Juga Meliputi Kada Kiri Dan Binata Aku Tidak Silah Oleh Hazna Lain Raja Aku Juga Seorang Nabi Dan Yang Diutus Oleh Allah Untuk Menyebarkan Agamanya Untuk Itu Penginanku Mengajak Ratu Balkis Beserta Rakyat Untuk Menyebar Allah Tidak Akan Luntur Begitu Saja Haja Dengan Harta Sungguh Aku Dan Bala Tentaraku Akan Mendatangi Dan Mengusir Kalian Dari Negeri Sabah Dan Menjadikan Kalian Sebagai Tawan Yang Hina Sekarang Bawa Meliharta Kalian Baik Baginda Apa Ini adalah Pengginaan Besar Bagi Negeri Sabah Kita Tidak Boleh Membiarkan Sulaiman Bikinak Kita Seenapnya Benar Ratu Kita Harus Segera Menyiapkan Bala Tentara Untuk Menyerang Sulaiman Sebelum Mereka Mendatangi Kita Tapi Ratu Penasih Kalian Gegabah Dalam Masalah Ini Apakah Kalian Lupa Keputusan Yang Sudah Sampaikan Kepada Kalian Bahwa Jika Raja Sulaiman Menolak Haji Dari Maka Suruhannya Akan Aku Persimbangkan Tapi Apa Penasehan Ternyata Kalian Tidak Mengerti Apa Yang Disampaikan Oleh Ususan Kita Tadi Raja Sulaiman Menolak Haji Dari Ini Membuktikan Bahwa Dia Orang Yang Memiliki Prinsip Dan Tidak Tidak Mungkin Orang Seperti Dia Membuat Kita Sengsara Bila Kita Berperang Bawanya Karena Banyak Yang Menjadi Korban Tampaknya Raja Sulaiman Tidak Main Dengan Acaman Kita Harus Menyelamatkan Dari Sama Dari Sulaiman Aku Jadi Penasaran Seberapa Besarkah Kekuasa Raja Sulaiman Penasehan Sekarang Juga Aku Akan Berangkat Menemui Raja Sulaiman Kalian Tidak Perlu Khawatir Ket Ya Anak-anak Alhamdulillah Sudah Selesai Tayangan Tentang Kisah Keteladaan Nabi Sulaiman Semoga Apa Yang Sudah Kita Pelajari Pada Kesempatan Kali Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Bisa Tengatkan Tetap Berdoa Kepada Allah Semoga Kita Bisa Kembali Sekolah Seperti Daul Lagi Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh